Putih tulangku Merah darahku Bersatu dalam semangatku Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia Ke 75 Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia Ke 75 Semoga Indonesia semakin jaya Dan semoga kita semakin jaya bersama SBC Dan untuk kali ini saya akan membuat Salah satu makanan tradisional Yaitu Salah Lawak Salah Lawak ini merupakan makanan tradisional khas dari Pariaman Ini enak banget untuk cemilan Salah Lawak merupakan gorengan khas Pariaman Sumatera Barat Selain rasanya enak Ini cocok juga buat cemilan Dan disini saya berkreasi Menyajikannya dengan saus asam Bagaimana cara saya membuatnya? Saksikan terus videonya Dan langsung saja kita menyiapkan bahan-bahannya ya Bahan-bahannya 200 gram tepung beras 450 ml air Daun bawang yang sudah saya potong-potong Dan untuk bumbu dan pelangkapnya Bawang merah Bawang putih Jahe Dan disini saya menggunakan udang Atau boleh juga menggunakan teri Pertama sekarang kita akan haluskan dulu bumbunya Dan saya akan menambahkan sedikit garam Biar mudah proses pengulakan Dan ini bumbunya sudah saya tumbuk Tidak terlalu lembut ya Baru kemudian kita masukkan udang Atau teman-teman bisa menggunakan teri atau ebing Baiklah ini udangnya sudah mulai lembut ya Tapi jangan terlalu lembut Biar nanti ada rasa udang Di saat kita menggoreng adonannya Jadi seperti ini Sudah kita tumbuk semua Saksikan terus videonya sampai selesai Baiklah disini saya sudah menyiapkan penggorengan Bismillahirrahmanirrahim Kita tuang dulu airnya Atau teman-teman bisa juga menggunakan panci ya Sekarang kita akan masukkan bumbu yang tadi kita tumbuk Kemudian kita tambahkan kunyit bubuk Ketumbar bubuk dan merica bubuk Lalu kita aduk Biarkan sampai mendidih Dan untuk resep lengkapnya saya akan ceritakan di box deskripsi Jadi ini sudah kelihatan mulai mendidih ya Meletuk-meletuk Kuahnya Sekarang saya akan tambahkan sedikit garam Atau bisa dicicip rasanya kalau kurang garam Baru kemudian masukkan potongan daun bawang Dan kita aduk merata Setelah itu kita masukkan tepung beras Aduk sampai tepung berasnya tercampur merata dengan bumbu Kecilkan apinya atau bisa dengan mematikan apinya Karena ini airnya sudah mulai mendidih ya Hati-hati jangan sampai gosong Kita aduk terus ya Nah seperti ini Sudah kelihatan tercampur ya dengan bumbunya Jadi seperti ini Sudah kalis ya tepung berasnya Jadi pas banget Tidak terlalu keras Tidak terlalu encer Sekarang kita sisihkan Baiklah sekarang Ini adonan tepung berasnya sudah Jadi ya Dan dalam keadaan hangat Sekarang saya akan Membuat Bulatan-bulatan Seperti ini Ukurannya bisa disesuaikan dengan selera ya Tapi jangan terlalu besar Biar Kelihatan cantik Baiklah ini dia Hasil yang sudah saya Bentuk bulatan ya Ini Siap untuk digoreng Dan untuk tips ya Buat teman-teman yang baru mau mencoba Membuat salan lawak ini Sebelum digoreng Sebaiknya disimpan di kulkas dulu Atau di freezer dulu Jadi nanti pas waktu menggorengnya itu Tidak Kecipratan dengan minyaknya ya Tidak pecah-pecah Dan ini juga bisa disimpan lama di freezer Dan sambil menunggu salan lawaknya Saya ditaruh di kulkas dulu Saya disini membuat Saus dengan Asam Ini jadi Sausnya Dari asam jawa ya Saya beri Air hangat Dan sekarang Air asam jawanya Kita akan saring ya Disini saya menggunakan Air hangat Atau air mendidih Biar Sausnya ini Lebih awet Kita saring dulu Airnya juga Jangan terlalu banyak ya Biar sausnya tidak enceran Nah jadi Seperti ini Air asam yang tadi kita saring Dan sekarang Kita akan tambahkan Cabai dan Bawang putih Yang sudah Saya haluskan Sebenarnya Jadi cabainya Sesuai selera ya Adik merata Nah jadi pas banget Ini tidak terlalu kental Tidak terlalu encer Ini sudah jadi Disini tadi Sudah saya panaskan minyak Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita akan Mulai menggoreng Salah Luaknya Minyaknya jangan terlalu banyak ya Nah dan tips untuk menggoreng Biar tidak pecah-pecah Salah luaknya ini Jangan terlalu Di bolak-balik Jadi biarkan Sisinya kemerah-merahan Baru nanti kita akan balik Kita cek dulu ya Nah ini Satu sisinya sudah Mulai kemerah-merahan Dan sekarang Kita akan balik Ke Satu sisi lainnya Nah ini dia Salah luaknya Sudah Mulai kemerah-merahan Sudah rata-rata Sekarang kita angkat Cantik banget ya Warnanya Dan bentuknya juga Masih utuh Ini dia Hasilnya yang tadi Kita goreng Nah dan ini dia Salah luaknya Sudah siap dihidangkan Karena disini Saya untuk cermilan Jadi saya menyajikannya Dengan Saus asam pedas Enak banget Untuk teman bersantai Bersama keluarga Jadi karena disini Saya menggunakan udang Coba lihat ini Isiannya itu Masih kelihatan Udang Dan rasanya Enak banget Bismillahirrahmanirrahim Kita akan mencoba Mencelupkannya Ke Saus asamnya Rasanya enak banget Terima kasih sudah menonton videonya Dan Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton